Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi bersama saya Nina Marlina Hari ini saya mau men-share cara membuat kue nastar bentuk daun Tanpa menggunakan cetakan, juga tanpa menggunakan japitan Yang kokoh, lumer ketika dimakan, tidak seret dan juga tidak membosankan Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton videonya Ini bahan-bahannya ya teman-teman Langkah pertama, sanggrei terlebih dahulu tepung maizena Sanggrei tepung maizena menggunakan api kecil selama 3 menit Kemudian sisihkan Siapkan bahan bagian A-nya Siapkan mangkok mixer Masukkan 300 gram butter ke dalamnya Boleh teman-teman jika mau menggantinya merek yang lain ya 125 gram gula halus 2 gram garam Karena butternya ada yang mengandung garam Jadi garamnya enggak saya semuain ya teman-teman Satu bungkus panili bubuk Boleh teman-teman jika mau menggunakan panili yang jahit Kocok semua bahan menggunakan tekanan sedang Cukup 3-5 menit saja ya Yang penting semua bahan sudah tercampur rata Hai teman-teman Sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Jika kalian suka dengan videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe saya doakan hidupnya Mbak Rota Amin Terima kasih Jika teman-teman mau menggunakan margarin atau bulgen Cukup 1 per 4 dari total butternya ya Bisa di mix Misal butternya 225 gram Rubennya cukup 75 gram Ini bagian pinggir saya sisir pakai spatula ya Agar gula tepung yang menempel di pinggiran Bisa keaduk tercampur rata Jika sudah seperti ini Masukkan 4 butir kuning telur ke dalamnya Disini saya menggunakannya telur bebek ya teman-teman Kemudian masukkan 30 gram tepung maizena yang sudah disanggrai 30 gram susu bubuk Karena susu bubuknya cuma 26 gram Satu sasetnya Jadi saya tambahkan 4 gram itu ya teman-teman 86 gram keju parut Saya pakai keju tua Keju edam Yang terakhir Masukkan separoh tepung terigu Oh iya teman-teman Untuk mendapatkan nastar yang lumet Disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang Sebelum tepung terigu itu digunakan Kukus terlebih dahulu tepung terigunya Sekaranya siapkan dandang pengukusan Di atas saringannya lapisi memakai serbet atau lap sapu tangan yang bersih Kemudian di atas lap sapu tangan letakkan kertas roti Baru deh tepung terigunya simpan di atas kertas roti Kukus tepung terigu selama 1 jam Memakai api kecil Jika tepung terigu sudah dikukus selama 1 jam Angkat Kemudian dinginkan Jika tepung terigunya ada yang kena tetesan air Yang kena tetesan air Buang saja ya Dikit kok Ini cara mengukus tepungnya ya teman-teman Jika tepung terigunya sudah dingin Kayak tepung terigu sambil ditekan-tekan pakai sendok Agar tepung terigu yang menggumpal kena uap bisa pudar kembali ya Ini hasil tepung terigu yang sudah dikukus Alhamdulillah nge-mixernya sudah selesai Bersihkan adonan yang masih menempel di kaki mixer Kemudian masukkan sisa terigu Aduk perlahan sampai terigu tercampur dengan adonan yang ada di mangkok Supaya adonannya bisa tercampur rata Adonan saya pindah ke papan gilas ya Disini adonan terlihat seperti lembek Biarin saja gak apa-apa Gak usah harus dicampur tepung Aduk kembali adonan sampai tepung terigunya tercampur rata Dan bisa dipunuh Jika sudah tercampur rata Istirahatkan adonan selama 1 jam Ini adonan mau saya istirahatkan dulu ya teman-teman Saya bungkus pakai plastik Jika teman-teman punya plastik krep Adonan masuk pintu wadah Kemudian tutup dia pakai plastik krep Ini adonan yang sudah saya istirahatkan Bahkan sudah lebih dari 1 jam Adonan kulit nastar siap untuk dicetak ya teman-teman Disini adonannya saya keluarkan separoh dulu ya teman-teman Karena adonan kalau sudah kena udara Dia suka mengeras dan akhirnya susah untuk dipentuk Yang separohnya saya simpan kembali di dalam kulkas Supaya ukuran puen nastar sama Disini saya menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh Jika semua adonan sudah ditakar Adonan nastar siap untuk dibentuk menjadi sebuah bentuk daun Ini adonan saya bagi 2 kembali ya teman-teman Siapkan selai nanas yang sudah dibentuk bulat-bulat Agar adonan tetap lembut dan bisa dipuluh Adonan yang ada di dalam bok Tutup pakai tutup bok Atau bisa juga pakai plastik krep Untuk membuat nastar berbentuk daun Disini saya hanya menggunakan pisau mainan Pisau plastik Ambil 1 sendok adonan nastar Pulung-pulung kemudian pipihkan Letakkan 1 bulatan selai nanas di atasnya Pulung kembali sampai berbentuk bulat Selai nanasnya kalau ditimbang kira-kira 3-4 gram ya teman-teman Atau jika mau pakai sendok takar Saya pakai sendok yang paling kecil Jika sudah bulat seperti ini Sambil ditekan-tekan dibentuk agak lancip bagian depannya Jika sudah seperti ini Mainkan pisau plastik untuk membentuk tulang-tulang daunnya Mudah kan cara buatnya? Resep lengkap saya simpan di deskripsi ya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Alhamdulillah ini sudah dapat 1 loyang Panggang nastar bentuk daun selama 25-30 menit Memakai api bawah dengan suhu 130 Atau disesuaikan dengan oven kepunyaan teman-teman ya Ini saya pindah loyang ya teman-teman Karena loyang yang tadi saya pakai bukan pasangan ovennya Bismillah saya panggang dulu ya Semoga kuenya berhasil Mohon maaf ya teman-teman Bukan endos Label ovennya gak saya lepas Karena susah Sambil menunggu kue di oven Siapkan bahan olesnya Disini saya menggunakan 3 butir kuning telur bebek Beri 1 sendok teh minyak goreng Tambahkan 1 sendok teh SKM Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Jika warna kuningnya belum sesuai dengan yang diinginkan Boleh teman-teman menambahkan pewarna kuning tua 2-3 tetes saja Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Alhamdulillah ini kuenya sudah selesai dipanggang selama 30 menit Keluarkan kue dari oven Tunggu sampai benar-benar dingin ya Jika sudah dingin Olesi kue dengan kuning telur Memakai kuas Pelan-pelan saja ya ngolesnya Lakukan hal yang sama Sampai semua kue terolesi dengan kuning telur Jika sudah dioles 1 kali Boleh mengulanginya yang kedua kali Agar mendapatkan hasil kue yang cantik Jika sudah cukup hanya 1 kali polesan Tidak apa-apa Panggang kembali kue nastar daun Selama 8-10 menit Menggunakan api atas saja Dengan suhu yang sama ya Ini kue yang sudah saya poles dengan kuning telur Mau dibakar lagi Alhamdulillah kuenya sudah matang sempurna Angkat kue biarkan sampai benar-benar dingin Jika sudah dingin Susun kue ke dalam toples Agar kue tahan lama Masukkan terlebih dahulu silika gel ke dalamnya Agar tampilannya lebih cantik Alasi toples dengan memakai kertas rendah Kemudian susun kue ke dalam toples Pastikan tangannya memakai sarung plastik ya Agar kue tersebut tidak mudah berjamut Kue ini tuh benar-benar lumer di mulut lembut Masya Allah Selamat mencoba Semoga teman-teman berhasil ya Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai Mohon maaf jika ada salah Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton